Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini, aku akan kasih tips Gimana caranya menghilangkan atau mengurangi rasa pahit dari pare Sebenarnya sih, kalau nggak pahit, bukan pare ya namanya Tapi banyak orang yang nggak suka dengan rasa pahit ini Dan mereka mencari-cari cara untuk menghilangkan rasa pahit dari si pare ini Salah satunya dengan diremas-remas menggunakan air garam Tapi kali ini, aku tidak akan memakai cara itu Yang mau tahu, simak videoku sampai selesai ya Pertama, kita cuci pare sampai benar-benar bersih Kemudian potong dan belah pare Kemudian bersihkan isinya sampai bersih Selanjutnya, potong pare selanjutnya Sesuai dengan selera Pare yang sudah dipotong, jangan dicuci lagi ya Karena jika terlalu banyakkan air Menurut saya, pare akan tambah pahit Gunakan minyak agak sedikit banyak untuk menumis pare Tujuannya, agar pare tidak rawan gosong dan matang sempurna Karena kita tidak akan menambahkan air saat menumisnya Kemudian kita masak dengan bumbu sesuai selera Kalau mau sama dengan aku Di sini, aku cuma menggunakan bumbu bawang merah, bawang putih, dan cabai Jika bumbu sudah harum, masukkan parenya Kemudian tambahkan gula, garam, dan kaldu bubuk sesuai dengan selera Biar lebih gurih, tambahkan teri yang sudah digoreng Nah, di sini sebenarnya Pare yang dimasak itu rasanya jauh lebih pahit Daripada pare yang masih mentah Oleh sebab itu, kenapa di sini aku tidak menggunakan air untuk memasaknya Karena kalau terkena air terlalu banyak Pare akan menjadi tambah pahit Maka dari itu juga, jangan diremas-remas menggunakan air garam Karena kandungan atau nutrisinya mungkin saja bisa hilang Yaudah, terima kasih ya sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat See you next video, bye-bye